Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel channel Oke, kali ini Pembahasan saya adalah cara mendapatkan Greeter Hongmun Chi Red Chi dan Blue Chi Di sini saya sudah punya Skill Hongmun Arch ini Yang pertama, seri 1 Sudah chapter 2 Dan seri 2 Saya sudah sekian banyak Yang saya dapat adalah Dari area training Nah, di sini saya sudah sisa 2 Yang ini 167 Ini 70, ini semua saya naikin Karena memang berguna semua Nah, kedua yang di seri 1 Saya sudah chapter 2 Yang chapter 1 saya sudah selesai Dan chapter 2 saya sudah mau selesai Tapi kenapa saya mau naikin Yang seri 2 Karena seri 2 ini Menambahkan statusnya lumayan banyak Tapi kalau mungkin kalian ada sisa Dan kalian memang mengejar Status itu, misalkan di sini Saya mau mengejar status critical hit Dan di sini saya mau mengejar PvP additional attack Kalian bisa utamain yang seri 1 dulu Intinya bagaimana bagusnya status kalian Di karakter kalian masing-masing Nah, sekarang saya mau membahas Bagaimana cara mendapatkan Hongmunci, Reci, dan Blueci Nah, karena kebetulan Gue udah selesai area trainingnya Dan gue gak bisa Mencontohkan lagi Mungkin next time gue akan contohin lagi Karena memang kesibukan gue lagi parah banget Untuk masalah kerjaan Kada dasarnya Gue itu sama kayak kalian guys Mencari-cari info di Youtube Di forum, dan lain-lain Tapi di Youtube itu Jarang yang bahas seperti ini guys Makanya gue langsung main Di forum BNS Asia tersebut nih guys Karena pada awalnya Gue emang main game BNS ini Di server Korea dan Jepang Jadi gue tau lah Dikit-dikit Cuma yang namanya Build skill dan trick Dan tipsnya Itu banyak di forum BNS Asia Kalau kalian mau mencari Cuma Memang terkendala di bahasa Tapi no issue sebenarnya Kalau kalian mau dapetin infonya lah ya Nah, bisa pakai translate Dan jika infonya itu berupa gambar Dan di gambar itu ada tulisan Korea Kalian bisa translate Sesuai yang gue ajarin kemarin Di video ini guys Nah, kebanyakan Korea itu Dia sering banget live di Twitch Aplikasi yang sama Kayak Youtube gitu deh guys Nah, makanya Kenapa jarang banget Ada pembahasan Blade & Soul ini Di Youtube Nah, tanpa panjang lebar Kita langsung simak aja Videonya dari Server Korea nih guys Oke Simak terus Oke, seperti biasa Kita masuk ke area training Yang level 200 Hongmoon 1 Nah, dan jangan lupa Kalian ambil buff Sebisa mungkin Kalian dapatkan buff drop rate Syukur-syukur kalian dapat full buff Oke Nah, disini Gue kasih tau ke kalian Dia mencari maps yang benar-benar akurat Mulai dari momennya Dan letak strategisnya Kita lihat langsung aja guys Nah, disini Pasti kalian gak ngerti kan Apa bahasa Korea ini Nah, gue bantu untuk translate-in guys Kalau kalian gak percaya Kalian bisa cek sendiri Oke Jadi, kalau di-translate-in tuh gini Poinnya gini Ada banyak momen di sebelah kiri Tetapi mapsnya itu luas Jadi, berburunya itu sangat sulit Maksudnya gini guys Momen yang jaraknya itu jauh-jauhan Jadi, saat kalian ingin maps Itu sangat susah untuk ambil momen 1 ke momen 2-nya Nah, yang di kanan Itu dibahas, dijelaskan seperti ini Di momen yang area kanan Petanya sempit Jadi, saat kalian maps Itu lebih baik Maksudnya adalah Saat kalian maps momen 1 ke momen 2 3 dan seterusnya Lebih mudah karena momen tersebut Jaraknya itu dekat-dekat Kita langsung contohin aja nih guys Contohnya kayak gini Oke, kalian bisa lihat Dia ngambil area map yang kanan Karena petanya itu lebih sempit Dan momennya itu berdekatan Kita langsung lihat lagi guys Nah, di sini kalian bisa lihat Jarak momennya itu dekat-dekat guys Jadi, saat kalian maps Lihat 1 2 3 Dan 4 Dan seterusnya Kalian bisa lihat Dia bisa maps Banyak banget Ya kan? Sedangkan kalau tadi di map kiri Itu jarak momennya itu jauh-jauh Antara posisi 1 Dan posisi kedua Momen 1 dan momen 2 Itu jaraknya jauh-jauh Nah, kalian tadi lihat Dia langsung dapat Greeter Hongmunchi guys Jadi Gue kasih tau ke kalian adalah Ini tips terbaik Untuk mendapatkan Greeter Hongmunchi Bluechi Dan reti Nah, nanti gue kasih tau ke kalian Hasil dari farming Di area training Di map ini guys Makanya Gue Infoin ke kalian Bahwa Setiap permainan Pasti ada tips dan trik Jadi Gak nyesel kalian Untuk mencari-cari tau Cara-caranya Dan free player itu Gue yakin banget Bisa berkembang Asal kalian mencari tau Tips dan triknya gitu guys Apalagi ini net marble guys Net marble itu Lebih enak guys Jadi Mungkin Awal-awal Sultan itu Bakal jaya di awal-awal Karena Memang Dia Duitnya ada Tapi kalau untuk free to play Atau free to play Contohnya gue ini Nah Kalian tinggal sabar aja Kalau kalian terus sabar Memang Di posisi Belakang nanti Sultan Dan free player Itu akan sama nantinya guys Contohnya aja itu Line edge Revolution Line edge revolution Awalnya CP gue tuh Cuma 500-600 ribu Nah Setelah Agak lama Memang agak lama Sekitar 6 bulan Atau 4-6 bulan Memang yang namanya Free to play Ya gak bisa langsung cepat Kecuali kalian sultan Nah Kalau kalian free to play Kalian harus sabar Ya mungkin memang lama Tapi Suatu saat Kalian bakal Setara dengan sultan Intinya Kalian harus Tahu Tips dan triknya Nah Kita langsung lihat Hasilnya guys Nah Kalian lihat Dia dapat Greater Hongmunci 1 Dan hampir semuanya Kalian bisa lihat Dia mendapatkan Banyak sekali Red chi Blue chi Dan Hongmunci Mungkin dari gue Begitu aja Thank you Dan jangan lupa subscribe Untuk info-info selanjutnya Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bikini Bikini Bikini